Salam literasi, kita baca kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ika Mustika, saya dari kelas 11 IPS 1 Di sini saya akan memberitahu anda tentang buku yang sudah saya baca Yaitu buku B.J. Habibi The Power of Ideas Dimana buku ini ditulis oleh Makmur Makkah Dan diterbitkan oleh Republika Penerbit Serta nama ilustratornya adalah Yuyun Setelah saya membaca buku ini Saya menjadi tahu artinya toleransi dalam beragama Karena kita harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi satu dengan yang lainnya Serta kita juga harus saling melindungi Selain itu, buku ini terdapat berbagai gagasan-gagasan yang menarik dan sangat luar biasa untuk dibaca Seperti tentang keislaman, keindonesiahan, pencerahan, inspiratif tentang cinta, teknologi, serta kata-kata motivasi untuk anak muda yang ingin menjadi orang yang sukses di masa depan Buku ini sangat cocok dibaca oleh kalangan yang masih muda Karena buku ini mengandung banyak ilmu yang sangat bermanfaat Serta bisa mengajak kalian untuk menuju hidup yang lebih layak Nah, jadi buat kalian yang ingin membaca buku ini Kalian bisa datang ke perpustakaan sekolah Atau bisa langsung ke perpustakaan Gramedia Gajah Mada Medan Selain itu, saya paling suka membaca buku ini di halaman 18 Yang berjudul Wanita Partisipasi Dalam Teknologi Menurut saya, judulnya itu sangat berperan penting bagi negara Indonesia Di dalam buku ini tertulis sebuah karangan Bapak Meiji Habibi Beliau berkata Wanita dan partisipasi dalam teknologi Teknologi hanyalah salah satu dari spektrum yang besar Teknologi hanya satu alat, suatu metode yang dibutuhkan manusia Untuk berpartisipasi dalam suatu proses nilai tambah Dari nilai tambah itu, dia mendapatkan sesuatu Misalnya, berupa uang dipergunakan untuk kebutuhan sesuai dengan cara hidupnya Cara hidupnya ditentukan oleh budaya, filosofi, adat istiadat, dan lingkungannya Kita harus pandai Membedakan pria tetap pria, wanita tetap wanita Walaupun kita berbicara tentang teknologi, kita bisa berbicara mengenai teknologi Bisa menguasai teknologi atau seseorang tidak memberikan penilaian terhadap falsapa hidupnya Saya rasa orang itu susah Dia hidup sendiri di dunia Padahal kita hidup bermasyarakat salah satu pengikat Misalnya, antara saya dengan saudara bukan teknologi Saya yang saudara adalah budaya Indonesia Bukan karena teknologi, maka ialah saya anggap spelling Itu tidak untuk menikmati keindahan hidup dan tidak sesuai dengan ajaran agama Tidak sesuai dengan Pancasila Harus kita bedakan Pembangunan bangsa ini tidak terbatas oleh pria Tetapi juga wanita Pria dan wanita sama dibutuhkan Kita bisa membangun dengan Memanfaatkan teknologi yang paling mutakhir Tanpa meremehkan nilai-nilai budaya Denek moyang kita Ini membuat saya semakin Semangat Sebagai anak Indonesia Untuk menjadi orang yang berguna Di masa yang akan mendatang Oke, sampai sini Saja perjumpaan kita Kurang lebihnya mohon maaf Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton